Halo teman-teman, saya Ayu, saya berada di toko elektronik Harapan Baru, tepatnya di jalan Dewi Sartika, wilayah kota Depok. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu produk elektronik merk Beko, mesin cuci front loading bukaan depan. Pada umumnya, hampir semua merk mesin cuci bukaan depan menawarkan hemat listrik dan hemat air. Tapi, gak semua merk mesin cuci bukaan depan menawarkan hemat listrik, hemat air, bersih maksimal, awet, dan tahan lama. Kali ini saya akan mereview salah satu merk mesin cuci front loading bukaan depan merk Beko. Check this out. Nah, ini dia merk mesin cuci bukaan depan merk Beko dengan kapasitas 8 kg. Nah, ini fisik dari unit mesin cuci front loading Beko berkapasitas 8 kg. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, ini berkapasitas 8 kg dengan pengering 1200 RPM, artinya dia setara dengan 90% pengeringan. Di sini yang lebih menariknya lagi ada rating label A++++, plusnya 3 kali ya teman-teman. Ini menandakan bahwa mesin cuci tersebut sangat hemat energi dan juga hemat air. Nah, kenapa sih mesin cuci Beko ini bisa dibilang mesin cuci yang hemat listrik dan tahan lama? Nah, di sini kita lihat ada yang namanya fitur Pro Smart Inverter, ini sudah menggunakan teknologi inverter ya, jadi hemat listrik. Dan juga dia memberikan garansi jaminan untuk servis dan suku cadang selama 3 tahun dan juga 12 tahun jaminan garansi pada motornya. Nah, yang menarik adalah kita buka pintunya, kalau kita nyalakan, kita lihat ya, wah ini bagus banget ya, tekstur drumnya ini bertekstur aqua wave. Nah, dia menghasilkan gelombang yang akan membersihkan seluruh pakaian yang ada di sini. Kita lihat juga di sini ada lampu LED yang bisa menerangi bagian dalam tabung ya, keren banget. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada pada mesin cuci ini. Kita lihat ya. Pada saat mulai menyalakan, posisinya di-cutton. Biasanya untuk penggunaan rumahan jarang sekali ya dipakai suhunya, biasanya dimatikan. Biasanya sih kalau aku saraninnya dimatikan aja agar ruatnya tidak terlalu besar. Bisa pakai menggunakan air normal saja. Nah, apabila teman-teman ingin menghemat waktu pencucian, di sini ada yang namanya tombol fast plus. Kita lihat ya, di sini fast plus. Kalau aku klik, bisa menghemat pencucian sampai dengan 50%. Fast plus yang kedua, bisa lebih hemat lagi. 1 jam 13 menit. Kalau nggak pakai fast plus, 2 jam 17 menit, teman-teman. Boros banget waktunya, apalagi di saat kita mau buru-buru. Menarik banget ya, ini nggak ada nih yang seperti mesin cuci beko ini, yang ada tombol fast plusnya itu sepertinya belum ada ya saat ini. Baru di mesin cuci beko aja. Nah, apabila pakaian yang tidak terlalu kotor, bisa juga kita menggunakan mode daily express. Dengan waktu pencucian menunjukkan 28 menit, itu sudah termasuk cuci bilas kering. 28 menit itu untuk menggunakan full kapasitas. Kalau di klik fast plus, itu namanya daily express super short. Jadi, 19 menit waktu pencucian. Sudah termasuk cuci bilas kering. Kalau di klik lagi, 14 menit pencucian. Cuci bilas kering juga. Nah, untuk penggunaan daily express super short ini dengan catatan, pakaian yang tidak terlalu kotor ya teman-teman. Dengan kapasitas 2 kg. Tapi kalau yang daily express, ini untuk pencucian full kapasitas dan pakaian tidak terlalu kotor. Nah, yang lebih menariknya lagi, mesin cuci ini punya fitur home wish. Dimana teman-teman bisa menghubungkan smartphone teman-teman ke peralatan rumah tangga. Khususnya mesin cuci beko. Sehingga dapat memantau dan mengontrol mesin cuci ini dari jauh. Nah, selain itu, disini juga ada fitur steam cure. Dimana fitur steam cure ini menggunakan uap yang naik dari bagian bawah drum. Sehingga memudahkan pengangkatan kotoran. Jadi, pakaian yang dihasilkan, pencuciannya pun lebih bersih ya. Menarik banget ini mesin cuci beko. Nah, sudah lihat kan review tentang mesin cuci beko? Tertarik bukan untuk memilikinya? Tertarik bukan untuk memilikinya. Terima kasih. Terima kasih.